Banyu Angi Kaya akan budaya dan adat istiadat. Tidak hanya puluhan, bahkan kalau dihitung jumlahnya bisa mencapai ratusan. Salah satunya adalah festival Murujai yang menjadi kegiatan rutin masyarakat desa Karangrejo kecamatan Blinding Sari. Seperti apa meriahnya festival itu? Ikuti liputan langsungnya dalam Story Minggu. Halo, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam Story Minggu. Pemirsa Banyu Angi memang terkenal dengan budaya dan adat istiadat yang berasal dari berbagai daerah. Bahkan kalau dihitung jumlahnya bukan hanya puluhan, tapi bisa jadi ratusan. Dan hari ini, saya Amman Asyafa bersama Anda dalam Story Minggu, di mana kita akan melihat festival Ngerujai yang berada di desa Karangrejo, kecamatan Blinding Sari, Banyu Angi. Seperti apa meriahnya? Ikuti saya dalam festival Ngerujai 2024. Sambil menunggu acara dimulai, Tim Story Minggu berkeliling di sekitar lokasi untuk melihat persiapan panitia. Selain hamperan sawah yang menghijau di depan stage utama kegiatan, di depan pintu masuk lokasi, juga nampak diretan pemilik UMKM menawarkan berbagai produk masyarakat. Sejumlah tamu undangan hadir dalam acara ini. Seperti Kepala Dinas Pertanian dan Pangai yang mewakili Bupati Banyu Angi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kooperasi, Camat, Kaposek, dan Ramil, termasuk jejaran KDese Banyu Angi dan Ketua Askap Banyu Angi. Ketua Askap Banyu Angi 2024 Wah, sepertinya acara akan segera dimulai nih. Yuk, kita ikuti prosesinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati 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 amin selamat menikmati amin selamat menikmati iman berkait semangat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Ini memang desa yang pecahan ya, dari pecahan Kaligong, otomatis kalau kami di, istilahnya kayak saya bayangkan dengan senior kami, kami banyak belajar. Dari Gumong, Gintangan, Kaligong, itu saya harus banyak belajar, karena biar bagaimanapun udah lama dalam berdirinya dalam suatu desa. Dan di sini juga rata-rata kehidupan petani, hampir 75 persen petani, kata desa. Beserta suruh kepala desa yang ada di sini, yang saya cinta, saya banggakan, kebutangan untuk mereka semuanya. Yang saya hormati teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu, gerakan luas dari para penari hadir kembali dengan membawakan tari panorama banyu-wangi. Terima kasih telah menonton! 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 Pasti ingin kembali Dari Sermenis Javan Kita berjalan dari Indonesia Dari Sermenis Javan Kita berjalan dari Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebelum menikmati tumpeng yang ada dalam acara secara bersama-sama oleh seluruh undangan dan warga yang hadir di lokasi, tokoh adat cepat terlebih dahulu membacakan doa Terima kasih telah menonton Sambil menikmati tumpeng yang memang disediakan warga sekitar untuk umum ada hal menarik lainnya nih Sobat Weekend Karena ternyata Desa Karangreja memiliki sebuah lagu khusus yang menceritakan tentang desa itu sendiri Terima kasih telah menonton 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 Tentang tari Genja Gumiwang dulu Ini filosofinya tari ini seperti apa dan bagaimana boleh dong diceritakan Jadi kalau Genja Gumiwang itu kita terinspirasi dari butir-butir padi Jadi Genja itu berasal dari butir padi Sedangkan Gumiwang itu padi yang menggelingsir Harapannya karya ini itu mengingatkan kita semuanya kepada sang pencipta agar selalu ingat Agar selalu ingat ya Seperti ini Jadi gitu ya Ada filosofi padi itu semakin tua kan semakin merunduh ya Berarti manusia harus begitu ya Nah harus itu itu ilmu padi Katanya orang-orang katanya suhu-suhu itu Itu ilmu padi Jadi semakin kita tinggi ilmunya Kita juga harus semakin rendah hati Tidak boleh sombong Berapa lama menyukain karya tari itu? Kalau Genja Gumiwang ini Kita menciptakan sama koreografernya Mbak Lista Kebetulan Mbak Lista bukan saya Mbak Lista dimana Mbak Lista? Mesti ngumpet sukanya dia ini ya Padahal dia itu orang penting loh ya Mbak Lista bisa kesini dulu ya Bisa kesini sebagai koreografernya ya Sambil nunggu Mbak Lista Kita tanya tari panorama juga Oh panorama Panorama ini karya 2021 Eh 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu Kok masih terasa fresh ya? Wah itu kekuatannya panorama Banyuwangi disitu itu Kekuatannya panorama Banyuwangi Sampai ibu-ibu kita sendiri Ibu-ibu Bupati Banyuwangi Itu juga sangat suka mencintai tari panorama Banyuwangi Termasuk saya Wah Masuk mas apa? Dan ini dia Ini ini Ibu koreografernya Tengah-tengah-tengah Mbak Lista Tentang sebagai koreografer Apa kesulitan yang dia alami ketika menciptakan tari-tari Seperti apa tadi? Genja Gumiwang ya? Genja Gumiwang Boleh doang cerita? Sedikit agak banyak Sedikit agak banyak Terima kasih Untuk Kelukes saja Kelukes saja Nanti kita selalu baca Kan disini nyatanya bagus kan jadinya ya? Iya alhamdulillah Dan Khususahnya mungkin Kita cuma Apa itu namanya Observance juga itu Yang kita harus Meneliti Meliti Jadi Kan kalau Seandikan kita buat karya Itu harus Sesuai dengan data Yang konkurus Berarti kayak ilmuwan ya? Iya benar Ilmuwan seni Jadi Divisualisasikan Ke dalam bentuk gerak Jadi Makna Ter Dapat arti dalam gerak Seperti itu Gitu ya Jadi ucap syukur Bener-bener waktu panen Bener-bener waktu petani itu Enggak ada Obat Terus Kenak hama Itu bagaimana Dari tarik bijak kebun Gerakan yang paling Mengkena itu Yang mana sih Yang paling favorit? Coba sedikit saja ya Kita lihat koreograpernya Seperti apa Gerakan Gerakan saja Gak usah pakai musik Gerakan paling eksotik lah Hibatnya begitu ya Eksotik? Pasti Dapat tahu gitu Pasti yang Gerakan paling menarik Bukan Itu erotis Oh Ini erotis Ini eksotik ya Jadi Yang mungkin Orang Itu Wah Kayak gitu Itu di Hahis Hahis Itu tadi Jadi Itu memang Saya buat santai Karena Biar semua orang Biar bisa menikmati Jadi enggak gerak Terus seperti itu Karena Tari itu juga Perlu dinikmati Penasaran? Seperti itu Penasaran? Penasaran? Sudah Saya sudah subscribe ya Teman-teman mungkin boleh Kemudian lagu Lagu jingle Desa Karangrejo Tadi Boleh juga Namanya Namanya Judulnya itu Karangrejo Asri Karangrejo Asri Saya Tiga kali kesini Ke desa Karangrejo Untuk melakukan Observasi Saya ditemani Sama Pak Kadeh Saya ditemani Sama Pak Jokowo Ditemani Sama Pak Sek Bin Jokowo Jokowo kami tua Ya Jokowo kami tua Jokowo kan Namanya kan Trendnya Jokowo Pak Jokowo ini terkenal Nah itu Kita Observasi di Dam Gandrung Kita Observasi di Dusun Pendarungan Di Dusun Dasri Untuk Mengumpulkan data-data itu Sehingga Kita Menciptakan Syair Lagi itu Supaya Bisa Mewakili Wajah Desa Karangrejo Seperti ini Gitu Iya Tapi lagunya Kayak enak Pake feel Pestinya Pake rasa Habis ini Ada yang Wenak lagi Apa itu Buesta Kita Ada ya Oke Nanti kita Kasasikan Buesta ini Kemarin Setelah Menangkan Kontes Ambiar Di Jakarta Dia Dia mewakili Banyuwangi Dia mewakili Jawa Timur Nah Setelah ini Akan hadir di tengah-tengah Spil namanya Rahmadiva Rahmadiva Oke Terima kasih Mas Ilham Oke Siap Mbak Listia Mas Mbak Listia Bukannya penyanyi Dan gitu tuh loh Mas Oles ti Oles ti Oke Habis ini Tolong dibanggil Oh my god Terima kasih Mas Ilham Mbak Listia Terima kasih Oke Dan selesai kita akan Dihibur oleh Sini Lali Mbak Mas Nyerdi Riko Kempong Wiskot Keputat Menjeni Yoh kari lakon Ritohan sang sayang Lihat misi Allah Ritohan yatilangnya 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 Mungkin mau buka di sini Bapak boleh? Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Pancas, sedang ada sekelompok ibu-ibu yang tadi membawa tumpeng. Bagaimana keseruannya? Yuk kita lihat mereka. Selamat pagi. Boleh dong, semangatnya seperti apa? Enggak ada suaranya. Semangatnya dong. Menanggapi kegiatan Festival Ngurja seperti apa sih rasanya bisa menjadi bagian dalam acara ini? Sangat senang. Senang, sangat cinta sekali. Ya, ini dari wajahnya kelihatan senang, suka gitu ya. Ada keseruannya enggak kita mengikuti proses Festival Ngurja bawa tumpeng dan lain sebagainya? Enggak. Berat mungkin? Ya, agak berat. Tapi senang. Tapi senang. Sudah merasakan masakannya ya? Itu masakannya itu berbagi atau barter atau gimana sih sebenarnya? Itu dari masyarakat. Dari masyarakat, kemudian untuk dinikmati masyarakat kembali ya. Bu, itu waktu berapa lama untuk bisa adaptasi dengan kegiatan ini? Ini kan bukan kegiatan yang pertama kali kan ya? Ada kesulitan ketika geladi, latihan gitu? Tidak ada. Tidak ada ya? Semuanya lancar ya? Lancar. Semuanya Alhamdulillah. Harapannya untuk tahun depan kegiatan serba seperti apa? Semoga lebih banyak lagi, lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi, lebih baik lagi ya. Boleh dong kasih teriak. Karan Rejo, yes, 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 gitu ya. Kita mulai 3, 2, 1. Karan Rejo, yes, yes, yes. Kurang semangat. Kita jumpa lagi. 3, 2, 1. Karan Rejo, yes, yes, yes. Terima kasih. Dan Anda masih bersama kami dalam Story Minggu, hanya di NTV. Yes, yes, yes. Karan Rejo ya? Ya. Maturnuun. Kita akan tanya kepada salah satu penonton yang hadir dalam Festival Ngerujai 2024 seperti apa pendapat mereka tentang kegiatan ini. Kita geser ke sini ya. Selamat pagi. Masih pagi ya. Selamat pagi. Masih pagi. Boleh dong kenalin namanya siapa dulu nih? Dengan saya Muhammad Safawi. Dari mana? Dari Gomuagong. Gomuagong jauh nggak dari sini? Lumayan. Lumayan jauh ya. Masih satu apa? Kecamatan? Kecamatan. Satu kecamatan. Tadi sudah melihat rangkaian kegiatan Festival Ngerujai dari awal. Ya. Boleh dong cerita sedikit. Seperti apa Anda sebagai penonton melihat kegiatan ini? Keren. Keren. Keren sekali. Dalam arti yang menarik apa sih dari Festival Ngerujaknya? Udah menikmati? Sudah. Sudah ada kedua malah. Kedua ya? Saya belum. Ini malah ada kedua ya? Iya. Ya tadi melihat kan bagaimana apa itu kegiatan masyarakat. Ada Dewi Sri dan lain sebagainya. Kalau dari hal itu apa sih yang perlu ditingkatkan untuk penonton supaya lebih tertarik dengan kegiatan seperti ini? Fasilitasnya apa penampilannya? Semuanya. Oh fasilitasnya kurang. Kurang. Dan ini kurang luas? Untuk penonton ya. Oh gitu. Bisa ditambah. Ya. Ditambah. Jadi penonton lebih enak. Tapi kalau lihat secara kesudahan sudah bagus ya? Kalau untuk tarian-tarian penampilannya keren sekali. Harapannya di tahun depan untuk kegiatan serupa? Mudah-mudahan diadakan lagi. Mudah-mudahan apa ya? Hasil panen semakin bagus. Amin. Dan siap menonton lagi? Siap. Hadir kembali. Jangan lupa bahwa support yang lebih banyak ya? Lebih pagi datangnya. Dan kayaknya memang kita perlu untuk mendapat dukungan tentang festival yang ngerujai 2024. Bukannya dari Pemdes saja, tetapi juga dari wilayah Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih banyak hadirnya. Tetaplah bersama kami. Kita geser lagi untuk berkeliling di tempat ini termasuk ada UMKM yang ada di Festival Ngerujai 2024. Kalau semuanya puas, artinya ya Festival Ngerujai ini memang keren. Nah, tadi ketika kita ketika nonton festival Ngerujai 2024 di Desa Karangrajo. Saya suka ngobrol dengan banyak orang, termasuk kembali desa, penonton, dan juga penitia kegiatan ini. Terima kasih ada bersama kami. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dalam Story Minggu, hanya di NTV. Sampai jumpa. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.